selamat menikmati 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 Motif pelaku ini kan nanti kita masih dalami terkait dengan motif yang seperti yang tadi ditanyakan Dan juga motif perbuatan pelaku ini masih didalami oleh tim Apsifor Ini tim Apsifor juga masih bekerja untuk menentukan motif dari pelaku yang sebenarnya bagaimana motifnya Pak untuk tersangka sendiri ini kan katanya sesajen itu milik saksi M ya Pak ya Nah itu apakah ada indikasi tersangka lain atau bagaimana? Terkait dengan pelaku mengatakan saksi M ini adalah seorang dukun Ini kami masih dalam pemeriksaan yang bersangkutan dalam saksi M Yang mana kemarin sudah kami lakukan pemeriksaan namun saksi M tidak mengakui bahwasannya dia seorang dukun Dan melakukan praktik dukun di TKP atau di rumah pelaku Nah ini ada berbedaan keterangan saling menuduh antara si pelaku dan saksi M Rencana tindak lanjut tim penyidik akan melakukan kegiatan Pemeriksaan konfrontir terhadap pelaku dan saksi M Ini mohon waktu Sampai saat ini kami belum menemukan fakta ada keterkaitan antara praktik dukun dengan tindak pidanda yang terjadi Namun ini masih harus kami dalami lebih lanjut prosesnya sehingga nanti kami dapat satu hasil yang objektif Terima kasih Ini masih terus kami dalami apakah mereka memang benar pekerjaannya dukun Ataukah memang bagian dari sindikat ini masih kami terus dalami Mohon waktunya teman-teman Dari Jumat sampai Minggu itu ada di lokasi gak? Atau pernah menerbangi lokasi M? Saksi M Saksi M tidak Ada saksi D yang ada pada hari Jumat malam jam 9 malam sampai dengan jam 12 malam Dan besok paginya hari Sabtu jam 9 pagi saksi D memang ada hadir Dan saksi D ini tidak mengetahui bahwasannya ada korban di rumah tersebut Ini kan ada tiga kamar di rumah Pak Kasat Nah ini aktivitas pelaku dan korban itu memang lebih banyak di kamar tengah atau gimana Pak Kasat? Ya lebih banyak aktivitasnya di kamar tengah karena di kamar tengah itu ada TV yang mana korban suka nonton TV Termasuk saat di eksekusi di kamar tengah? Ya benar, eksekusi pun di kamar tengah Oke ya Pak Kasat yang nanya sudah lagi nih Pak Kasat Memastikan lubang nggak ada penyisiran lagi atau cukup Pak? Pak Kasat, memastikan lubang lagi Bentar satu-satu dulu Pak Memastikan untuk yang lubang dua itu kepastiannya buat apa Pak Pak? Begini sudah ada keterangan Ya, terkait dengan satu lubang Ada dua lubang yang ditemukan oleh tim Ini sudah kita dalami Terkait dengan keterangan dari si pelaku Alibinya itu memang untuk membuat safety tank Karena rumah itu mau dibagi dua untuk istrinya sebagian dan untuk si pelaku sebagian Nah terkait dengan keterangan pelaku untuk apa dia buat itu dia untuk safety tank Kemudian tim penyidik sempat menanyakan kalau seandainya itu untuk safety tank Rencana setelah di korban dibunuh Di mana dia mau dikubur Rencana si pelaku setelah dibunuh Korban akan dikuburkan di deket pohon cabai di belakang rumah Seperti itu Pak Kasat, sekena ada ditemukan 11 foto ya Pak Kasat Itu kan tiga sudah terindikasi siapa saja Nah untuk ke-8 foto itu bisa dibilang Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku Tim penyidik sudah memperlihatkan 11 foto yang ditemukan di kamar pelaku Tiga pelaku diakui itu foto milik si pelaku Yaitu foto si istri pelaku Anaknya dan satu orang laki-laki yang dikenalnya Sedangkan delapan foto lagi itu milik saksi M Dan kemarin sudah kita perlihatkan kepada saksi M Tidak mengakui itu foto miliknya Atau tidak dikenali oleh saksi M Oke ya Pak ada penambahan saksi gak Pak? Hari ini penambahan saksi ada dua Anak pertama, anak kandung dari istri pertama pelaku Dan juga istri pertama pelaku Totalnya sudah sampai dengan hari ini sudah mencapai 15 saksi Oke ya Terima kasih Pak Kasat Terima kasih Terima kasih Baru nanti kita sisir lagi di titik-titik yang dicurigakan Iya siap Lampu sel Pak Kasat Pak Kasat Boleh ngambil kamu Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati